Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah klik video ini Selamat datang di kursus farmasi Oke teman-teman bagaimana kabarnya Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan Dan juga jaga kondisi tubuh selama pandemi ini ya teman-teman Ya kita berharap dan berdoa agar pandemi ini cepat selesai Dan kita bisa kembali ke aktivitas komunitas seperti dulu lagi ya Oke pada video ini kita akan membahas tentang mikroenkapsulasi Ya mikroenkapsulasi ini adalah suatu proses Dalam teknologi formulasi ya Merupakan salah satu metode dari sistem penghantaran obat Ya apa itu mikroenkapsulasi Lalu bagaimana cara dan proses serta metode yang kita lakukan Untuk membuat suatu atau menjalankan mikroenkapsulasi Untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman Sebelum kita mulai Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya Like video ini kalau kalian suka Dan share ke teman-teman kalian Dan kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Oke tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita langsung ke pembahasannya Iya kita masuk ke definisi dari mikroenkapsulasi Mikroenkapsulasi adalah suatu proses Dimana kita membuat suatu partikel yang ukurannya kecil Atau berupa droplet Yang nanti terbentuk dengan adanya coating atau selaput atau selimut gitu ya Untuk menjadi suatu kapsul atau partikel yang terselimuti itu dengan ukuran yang kecil Ya mikroenkapsulasi sendiri itu adalah proses dari Bisa dari suatu partikel Individual partikel Atau bisa juga dari droplet Solid maupun liquid material Jadi bisa berupa dalam Berasal dari padatan Ataupun dari Cairan Yang nantinya akan menjadi core atau inti gitu ya Dimana nanti akan secara berkelanjutan Secara konstan akan terselimuti gitu ya Oleh suatu selimut atau kotet Yang berasal bisa kita gunakan dari lapisan film gitu ya Atau polimeric material Yang kita sebut dengan shell Ya untuk menjadi atau menghasilkan suatu kapsul dengan ukuran mikrometer sampai milimeter Tapi nanti pada umumnya Biasanya nanti disebutkan bahwa mikroenkapsulasi itu adalah Proses menghasilkan partikel yang terenkapsulasi pada ukuran 1 sampai 200 mikrometer Ya teman-teman Nah lalu material yang ada di dalam atau yang di inti gitu ya Intinya inti Artinya ahli Ya pada Mikroenkapsulasi nanti ada suatu inti yang kita sebut adalah core Atau internal phase atau fase internal atau kita sebutnya fill gitu ya Nah biasanya nanti core internal phase atau fill ini berisi dari zat aktif kita gitu ya Zat aktif dari sediaan kita Lalu ada tembok atau kotet atau selaputnya atau selimutnya Atau membrannya itu disebut dengan shell Jadi ada core ada shell Ya lalu kebanyakan mikrokapsul memiliki diameter antara beberapa mikrometer sampai beberapa milimeter Nah ini adalah contoh dari hasil mikroenkapsulasi ya teman-teman Disini adalah core materialnya Intinya Intinya Atau zat aktifnya Lalu disini adalah shell material atau kotet materialnya Lalu ini juga ada sistemnya core ini dan ini adalah shellnya Tetapi shellnya tidak satu lapis tetapi ada beberapa partikel yang tersusun di shell Biasanya ini nanti kita isi poli-polimer Kalau seperti ini biasanya lapisan film gitu ya teman-teman Lalu kalau yang membran seperti apa Nah membran itu nanti contohnya mungkin seperti ini Ya ini sangat berlapis-lapis ya teman-teman Lalu mungkin kalian pernah tahu atau nanti bisa dipelajari atau dicari ya Yang namanya teknologi SODAS SODAS itu tablet dengan menggunakan beberapa lapis seperti sistem mikroenkapsulasi ya teman-teman Ya dimana disini nanti ada lapisan yang warna kuning ini adalah liposoluble active compound Atau zat aktif yang larut terhadap lipo atau minyak gitu ya Zat aktif yang larut minyak Lalu yang bagian biru ini adalah hydrosoluble active compound Yaitu nanti zat aktif yang kita gunakan yang larut terhadap air atau polar Sedangkan ini adalah pospolipid bilayer Jadi nanti pembatasnya adalah pospolipid bilayer Ya jadi salah satu keuntungan juga kita membuat sistem mikroenkapsulasi Yaitu bisa menggabungkan antara zat aktif yang memiliki kelarutan yang berbeda Jadi satu tablet atau satu partikel nanti isinya bisa ada zat aktif yang larut air dan zat aktif yang larut mie Minyak Nah kalau nanti seperti ini sistem pelepasannya juga akan bertahap ya Dimulai dari pospolipid bilayernya dulu Setelah itu nanti baru liposoluble active compoundnya keluar Setelah itu nanti dibatasi lagi oleh pospolipid bilayer Setelah itu baru hydrosoluble active compound yang keluar atau terlarut atau terdisolusi Setelah itu kembali lagi seperti sistem di awal sampai habis Nah lalu aplikasi untuk mikroenkapsulasi itu apa saja sih Apakah hanya di farmasi gitu ya Ternyata tidak hanya di farmasi atau ke farmasian saja teman-teman Selama ini tanpa kita sadari atau mungkin kita sudah sadari juga ya Mikroenkapsulasi itu sudah diaplikasikan pada veterinary gitu ya Lalu ada household dan personal care Biotech ini yang sekarang lagi booming dikembangkan gitu ya teman-teman Lalu pharmaceutical chemistry industry tentunya Lalu ada juga textile ya Bagaimana melapisi textile ini Lalu ada graphic and printing ini juga kalian mungkin sudah paham ya Dan fotografi juga Lalu ada electronic food gitu ya Dan nutraceutical Ya kalau nutraceutical ini lebih digunakan nanti untuk melindungi Ya multivitamin atau yang sifatnya nutraceutical yang rusak Kalau kita berikan dalam sistem konvensional Atau masuk ke gastrointestinal tract ya teman-teman Lalu apalagi mungkin ya Sekarang yang lagi denar juga itu mobil ya Mobil motor itu juga menggunakan Mikroenkapsulasi sampai ada yang nanoenkapsulasi juga gitu ya Untuk melindungi permukaan cat mobil atau motor gitu ya Supaya lebih mengkilap gitu Ya lalu yang mendasari dari mikro partikel gitu Itu ada dua komponen tadi ya Core material dan juga Code atau war atau yang kita sebut dengan shell material Untuk core materialnya bisa jadi liquid atau solid ya Tetapi kalau liquid harus dilarutkan dulu ya teman-teman Jadi harus dalam bentuk terlarut atau didispersikan dulu Untuk komposisi dari coating material itu bisa berisi Z-Active atau Drugs gitu ya atau Z-Active yang biasa kita gunakan Lalu bisa juga Isinya nanti ada aditif Seperti diluen Lalu ada stabilizer nya dan juga ada Release rate enhancer Atau sistem Kelepasan rata-ratanya Ya teman-teman Sedangkan kalau coating material atau shell material Biasanya nanti isinya adalah Ainar Polymer Lalu ada plasticizer dan coloring agent Ya lalu untuk coating material ini harus kompatibel ya Dengan core materialnya Lalu memiliki sifat untuk menstabilkan dari core material ya Lalu harus inert Jadi tidak mengganggu dari active ingredient ya Atau Z-Active dan yang lainnya gitu ya Lalu Control release under specific condition Ya jadi kita bisa mengkondisikan Pelepasannya dengan cara mengontrol pelepasannya gitu ya Berdasarkan kondisi Mungkin Kelarutan atau pH juga bisa ya teman-teman Lalu juga Harus fleksibel Brittle, hard, thin dan lain-lain Ya jadi Nanti tergantung juga dari Bahan Shell yang kita gunakan ya teman-teman Tapi harus Setidaknya harus fleksibel Sehingga nanti bisa mengikuti bentuk dari tablet kita Lalu sifatnya juga keras Tidak gampang rusak Terkelupas gitu ya Lalu juga Harus bisa menghasilkan Coating Coating Coated yang Tipis Yang cukup tipis Karena kalau tebal nanti Bisa saingan dengan Tabletnya atau partikelnya Nah itu kan nanti lebih Menghasilkan partikel atau tablet yang lebih besar Lalu harus Murah Dan juga Gampang didapatkan Untuk contoh Coating materials Ini hampir sama juga Dengan Bahan coating Pada tablet ya Kalau kita mau pakai golongan gam Ada gum arabic Sodium alginate Karagenan Karbohidrat Contohnya ada Star Dextran Sucrose Lalu ada Turunan Golongan turunan Selulosa Ada Karboximetil Selulosa Atau Metoselulosa Dan lain-lain Nanti lipid Kita bisa menggunakan Biswax Steric Acid Postpolipid Kalau protein Kita bisa menggunakan Gelatin Atau Albumin Ya tapi Yang paling sering Digunakan Atau umumnya Digunakan Itu biasanya Menggunakan Sodium alginate Ya teman-teman Ya ini juga Ada beberapa Contoh dari Coating material Seperti tadi ya Kalau kita Menggolongkan Dia dalam Kesifat Kelarutannya Ada Water Soluble Resin Contohnya itu Ada Gelatin Gum arabic Star PVP CMC MC Arabinode Galactan Polyfinyl Alkohol Dan lain-lain Kalau water Insoluble resin Kita bisa Menggunakan Easy Polyethylene Polymetacralid Lalu ada Polynamid Cellulosa nitrat Silikon Dan lain-lain Kalau yang Wax dan liquid Seperti yang Di Awak Di sebelumnya Tadi ya Ada paraffin Biswax Teric alkohol Lalu ada Enteric resin Contohnya ada Selak Lalu Selulosa acetat Palat Lalu ada Juga Z Nah ini Juga ada Sumber Yang Menyebutkan Yang paling sering Kita gunakan Yang paling sering Digunakan Untuk Potting material Di dalam Mikroencapsulasi Contohnya Ada Acacia Lalu ada Acrylic Polymer Dan Copolimer Contohnya Poly Polyamid Lalu ada Polymethyl Metacrylate Materialnya Contohnya Namanya Polyamid Contohnya Nylon 6-10 Lalu ada Contoh dari Alginat Tadi ya Contohnya Sodium Dan Kalsium Alginat Lalu Untuk Materialnya Polyvinyl Alkohol Kalau Aluminium Monosyarat Kita Biasanya Menggunakan Yang Sela Oh ya Teman-teman Nanti Kalau kalian Mau Mencari Material Untuk Coating Ini Coated Material Bisa Kalian Coba Browsing Di Color Con Color Con Nanti Disitu Ada Semua Juga Kalau kalian Mau Cari Bahan Material Untuk Coating Juga Ada Disitu Lalu Ini Contoh Coating Material Berdasarkan Dari Proses Dimana Kalau kita Pakai Gelating Contohnya Kita bisa Menggunakan Hampir Semua Metode Pengaplikasian Untuk Micro Encaptulasi Mau Prosesnya Pakai Pen Coating Spray Drying Air Suspension Selvan Evaporase Lalu Ada Multi Arifasian Trigugal Lalu Ada Pesiferasian Conservation Itu Juga Bisa Lalu Kalau Kita Pakai Polifinil Alkohol Juga Hampir Sama Bisa Untuk Semua Metode Jenis Proses Dalam Pembuatan Micro Encapsulasi Ini Lalu Selanjutnya Nanti Kalian Bisa Coba Perhatikan Dan Pelajari Sendiri Kalau Parafe Nanti Prosesnya Seperti Ini Kalau Selak Nanti Prosesnya Yang Dianjurkan Hanya Ini Ini Dan Ini Gitu Ya Tapi Kalau Kita Lihat Di Kolom Sini Ini Hampir Semua Ya Teman Teman Nah Hampir Semua Dimana Ini Adalah Metode Yang Lebih Sering Digunakan Gitu Ya Yaitu Pen Coating Spray Drying Atau Air Suspend Air Suspend Ya Ini Kalau Kita Mau Buat Micro Enkapsulasi Nanti Kita Membutuhkan Far Material Tentunya Nanti Mau Berupa Solid Atau Liquid Ya Teman Teman Lalu Coating Materialnya Kalian Pilih Sistemnya Pake Bahannya Pake Polymer Atau Wax Atau Resin Dan Lain Lain Seperti Tadi Lalu Vehicle Ini Pembawanya Pembawa Nanti Dari Core Materialnya Apakah Aquos Atau Non Aquos Tapi Kalau Bisa Nanti Pilih Sebisa Mungkin Diusahakan Pake Yang Aquos Tapi Kalau Tidak Belum Bisa Melarutkan Atau Menyek Presikan Dari Core Materialnya Kita Pake Non Aquos Lalu Untuk Morfologi Dari Mikrokapsul Itu Pada Umumnya Ada Tiga Ada Mononuklear Polinuklear Dan Sistema Matrix Untuk Mononuklear Bentuknya Seperti Ini Dimana Terdapat Satu Inti Lalu Diselubungi Oleh Satu Lapisan Kotek Atau Kotek Material Kalau Tablet Satu Tablet Dilapisi Dengan Kotek Material Kalau Partikel Atau Mungkin Granul Berarti Ini adalah Partikelnya Atau Granulnya Dilapisi Satu Lapisan Kotek Kalau Polinuklear Ternyata Ternyata Di Dalam Sini Banyak Atau Lebih Dari Satu Inti Atau Core Ini adalah Inti 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 Intinya Inti Core Core Dan Dibukus Jadi Satu Dilapisi Oleh Satu Kotek Material Atau Shell Lalu Kalau Sistem Matrix Dicampur Semuanya Biasanya Kalau Sistem Matrix Pakainya Polimer Ya Teman Teman Polimer Itu Selain Bisa Kita Gunakan Untuk Kotek Material Bisa Juga Untuk Sistem Pelepasan Ya Ini Penjelasannya Yang Tadi Mononuklear Itu Mikrokraftur Consent Cell Around Core Kalau Polinuklear Polinuklear Itu Memiliki Banyak Core Kalau Matrix Itu Tercampur Atau Terdistribusi Secara Homogen Dalam Cell Material Lalu Untuk Mengontrol Pelepasan Dari Mikrokapsule Tujuannya Yang Pertama Kita Untuk Mengontrol Pelepasan Dari Z Active Atau Bisa Juga Untuk Menunda Atau Bisa Juga Kita Gunakan Sebagai Sustain Release Atau Long Action Lalu Tujuannya Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Menutupi Rasa Dan Bau Yang Tidak Enak Dari Z Active Atau Core Material Berarti Nanti Cell Materialnya Kita Bisa Tambahkan Gula Atau Yang Bersifat Memaniskan Atau Menutupi Bau Lalu Yang Ketiga Meningkatkan Bio Afabilitas Ya Dimana Kita Sudah Bisa Mengontrol Kelepasan Itu Juga Meningkatkan Bio Afabilitas Lalu Ukuran Partikel Yang Mikro Yang Kecil Itu Juga Meningkatkan Bio Afabilitas Lalu Shell Itu Yang Bisa Melindungi Dari Intinya Itu Juga Bisa Meningkatkan Bio Afabilitas Ingat Perkembangan Sistem Penghantaran Obat Itu Tujuannya Untuk Meningkatkan Bio Afabilitas Guna Meningkatkan Taraf Kesehatan Atau Kehidupan Manusia Ya Teman Teman Lalu Kita Bisa Gunakan Untuk Targeted Drug Delivery Ya Kita Bisa Menargetkan Kemana Nanti Zaktif Kita Akan Ter Ter Disolusi Atau Menuju Ke Target Dengan Cepat Karena Ukurannya Yang Kecil Juga Lalu Melindungi Dari Melindungi Gastrointestinal Tract Dari Iritasi Karena Efek Dari Zaktif Itu Sendiri Jadi Harap Kedepan Nanti Kita Minum Obat Itu Tidak Ada Yang Menyebabkan Iritasi Pada Gastrointestinal Tract Lambung Ataupun Juga Usus Lalu Juga Bisa Digunakan Untuk Menambah Dari Durasi Aktivitas Zaktif Sendiri Ya Lalu Ini Proses Untuk Memproduksi Atau Membuat Atau Teknik Atau Cara Dari Pembuatan Mikro Kapsul Ada Physical Method Ada Chemical Method Ya Kalau Physical Method Itu Ada Spray Drying Spray Giling Rotary Disatomization Split Bed Coating Stationary Nozzle Co-Extraction Lalu Ada Multi Orifice Centrifugal Process Super Nozzle Extrusion Lalu Ada Pen Coating Air Suspension Coating Centrifugal Extraction Extraction Kalau Chemical Method Bisa Dari Co-asservative Pest Separation Solvent Evaporation Solvent Extraction Lalu Ada Ya Disitu Ada Liposom Teknologi Juga Ini Juga Yang Sedang Booming Dikembangkan Lalu Ada Nano Enkapsulasi Dan Matrix Poly Poly Medication Ya Nanti Kalau Kalian Mau Lebih Dalam Mempelajari Salah Satu Atau Beberapa Atau Mungkin Semua Dari Proses Atau Teknik Manufacturing Dari Micro Capsule Bisa Kalian Pelajari Lebih 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 Mendalam Sendiri Ya Teman Teman Ini Contoh Dari Hasil Ukuran Partikel Yang Bisa Kita Hasilkan Dari Teknik Metode Atau Proses Dari Micro Enkapsulasi Tadi Ya Teman Teman Kalau Closer Variation Ya Bisa Jadi 2 Sampai 1200 Mikrometer Lalu Kalau Salvan Evaporasi Juga 0,5 Sampai 1000 Mikrometer Gitu Ya Kalau Spray Drying Bisa Menghasilkan 5 Sampai 5000 Mikrometer Gitu Ya Kalau Pen Coating Agak Besar Ya Mulainya Dari 600 Sampai 5000 Mikrometer Ya Lalu Yang Selanjutnya Ada Co-Extraction Gitu Lalu Ada Interfasial Polymerization Dan In-situ Polymerization Gitu Kita Bahas Beberapa Ya Yang pertama Ada Pencoating Pencoating Merupakan Prosedur Atau Metode Industrial Yang Paling Lama Gitu Ya Untuk Menghasilkan Small Coated Particle Ataupun Bisa Kita Gunakan Untuk Coating Tablet Ya Tapi Pada Umumnya Pencoating Ini Sekarang Digunakan Untuk Coating Tablet Saja Ya Teman Teman Untuk Mikro Enkapsulasi Jarang Digunakan Ya Karena Solid Particle Yang Dihasilkan Itu Lebih dari 600 Mikron Ya Padahal Kalau Mikro Enkapsulasi Tadi Di awal Kita Sebutnya 1-200 Mikro Meter Ya Walaupun Dia masih Dalam Masuk Kalau Kita Mau Katakan Ukuran Mikron Tapi Mikron Yang Tukup Besar Tidak Bisa 100-200 Mikro Meter Ya Lalu Proses Pencoating Nya Juga Berjalan Sangat Lambat Sehingga Nanti Prosesnya Lama Dan Juga Pencoating Ini Cenderung Bisa Mengakibatkan Melekatnya Atau Saling lengket Antara Tablet Ataupun Antara Partikel Gitu Ya Tidak Bisa Dihasilkan Partikel Yang Terpisah Satu Dengan Yang Lain Tapi Kadang-kadang Mengumpul Menjadi Satu Gitu Ya Karena Saling Melengket Atau Melengket Ya Lalu Biasanya Juga Digunakan Kalau Di Industri Itu Untuk Coating Tablet Ataupun Kalau Kita Membuat Tablet Coated Sugar Itu Biasanya Bisa Menggunakan Pencoat Ya Ini Prosesnya Ini Ada Spray Zonenya Dimana Ini Adalah Air Atomizing Nozzle Jadi Selang Selang Yang Dihubungkan Doleh Alat Penyemprot Yang Kita Namakan Air Atomizing Nozzle Penyemprotan Alat Penyemprot Lalu Ini Ada Exhaust Air Untuk Mengeluarkan Udara Panas Atau Udara Hangat Karena Yang Disemprotkan Nantikan Udara Hangat Ini Contoh Tablet Lalu Ini Adalah Spray Zonenya Dan Nanti Akan Berputar Terus Menerus Sampai Proses Coating Selesai Atau Biasanya Sampai Bobot Tablet Setelah Tercoating Itu Sudah Terpenuhi Atau Cairan Coating Sudah Habis Lalu Yang Selanjutnya Yang Kita Bahas Yaitu Metode Spray Drying Spray Drying Ini Merupakan Metode Yang Modern Lalu Juga Karena Bisa Menyemprotkan Solution Atau Larutan Sampai 300 Mpa Per Second Lalu Juga Spray Drying Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Mikro Enkapsulasi Karena Nanti Partikel Yang Dihasilkan Itu Ukurannya Kecil Kecil Seperti Yang Kita Sebutkan Di Depan Tadi Untuk Spray Drying Lalu Spray Drying Ini Sangat Efektif Karena Prosesnya Cepat Dan Juga Penguapannya Juga Cepat Ya Padahal Biasanya Itu Kalau Kita Pakai Larutan Contohnya Kita Pakai Apa Mungkin Susu Yang Paling Sering Kita Ketahui Susu Susu Cair Kita Tambahkan Dengan Pengisi Lalu Kita Campurkan Setelah Itu Kita Semprotkan Nah Itu Nanti Cairan Yang Mungkin Mengandung 95% Kadar Air Atau Kadar Pembasahnya 95% Itu Bisa Langsung Diuapkan Dievaporasikan Tinggal Langsung Menghasilkan Partikel Yang Ukurannya Mikro Bahkan Sekarang Bisa Sampai Nano Spread Drying Itu Hampir Sama Kalau Kita Contohnya Kita Masukkan Apa Ya Kalau Kita Mau Buat Jahjus Atau Marimas Rasa Jeruk Nah Nanti Jeruk Kita Peras Lalu Airnya Kita Tambahkan Pengisi Atau Gula Mungkin Gula Yang Halus Lalu Kita Larutkan Kita Tambahkan Air Lalu Kita Larutkan Setelah Itu Kita Masukkan Kedalam Penyemprot Mungkin Kalau Kalian Bisa Bayangkan Yang Paling Mudah Itu Penyemprot Kispre Kita Penyemprot Kispre Nah Nanti Kalian Semprotkan Lalu Muncul Apa Muncul Lagi Apa Keluar Atau Muncrat Nanti Dia akan Menyemburkan Keluar Menyemburkan Partikel Partikel Kecil Nanti Kalian Langsung Tembakkan Dengan Hair Drier Kurang Lebih Prosesnya Seperti Itu Nanti Sehingga Menghasilkan Partikel Padatan Dengan Ukuran Yang Seperti Yang Kairan Yang Kita Semprotkan Kali Ya Untuk Peralatan Atau Komponen Dari Standar Spray Drying Pasti Ada Air Eater Lalu Ada Atomazer Ada Mainspray Chamber Blower Orphan Cyclone Dan Product Collector Ya Ini Salah Satu Contohnya Ini Fit Suspension Ini Contohnya Kita Pake Suspensi Fit Suspension Ini Wadah Kalau Di Alacatak Tablet Mungkin Kita Sebutnya Chamber Kalau Disini Dinamakan Fit Nanti Sample Kita Taruh Ini Terus Ini Hot Air Akan Masuk Kedalam Drying Chamber Lalu Nanti Sampel Kita Akan Turun Dan Nanti Ini Spray Nozzle Nanti Spray Nozzlenya Berputar Teman Teman Dia Akan Mengeluarkan Berbentuk Segitiga Ini Tapi Berputar Nanti Di Dalam Drying Chamber Inilah Partikel Cairan Dari Suspensi Ini Di Evaporasikan Dengan Hot Air Yang Masuk Dari Sini Atau Biasanya Disini Udara Biasa Tapi Disini Ada Pemanas Nanti Lewat Sampai Masuk Drying Chamber Dia Jadi Hot Air Nanti Kalau Sudah Jadi Mikro Partikel Atau Sudah Menjadi Padatan Tentunya Berat Jenisnya Bobotnya Akan Menjadi Lebih Berat Dan Nanti Akan Turun Ke Bawah Tertampung Di Bawah Ini Yang Kita Sebenarkan Mikro Kapsul Kalau Disini Digambarkan Core Partikel Yang Seperti Ini Sedangkan Kalau Yang Sudah Termikro Kapsul Sudah Ada Coating Atau Agak Hitam Di Sisi Luar Atau Dinding Dari Core Partikel Ini Seperti Ini Nah Nanti Sebetulnya Disini Nanti Ada Cyclone Lagi Ada Cyclone Itu Tujuannya Untuk Mengseparasi Atau Men Sortir Mereka Sudah Termikro Entapulasi Atau Belum Kalau Belum Nanti Kembali Lagi Naik Ke Atas Ter Ter Drying Drying Chamber Lagi 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 Disini Nanti Juga Ada Tentunya Hot Air Yang Keluar Atau Out Hot Air Out Hot Air In Terima kasih Teman Teman Sudah Memikuti Video Ini Sampai Selesai Semoga Sedikit Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Jangan Lupa Support Channel Inilah Yang Belum Nyalakan Lonceng Lalu Juga Like Video Ini Kalau Kalian Cuka Dan Share Teman Kalian Kalau Dirasa Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Kita Gunakan Sebagai Pembelajaran Dan Diskusi Bersama Ya Teman Teman Ya Jika Kalian Masih Ada Pertanyaan Titing Saran Bisa Langsung Komen Pada Kolom Komentar Di Bawah Ya Teman Oke Terima Kasih Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh